Kebakaran melanda sebuah pabrik pengolahan kayu di Cirebon selasa malam. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan isi pabrik yang berisi kayu dan tumpukan serbu kayu. Pabrik pengolahan kayu yang terbakar ini berada di Desa Tegal Sari, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Hampir seluruh bangunan berserta isinya hangus di amuksijago merah. Para pekerja yang dibantu warga berusaha mengevakuasi tumpukan kayu agar api tidak merembet ke bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena api selalu muncul dari sekam serbu kayu. Kita udah terkan 4 unit dari 4 pus jaga. Apa yang terbakar Pak? Yang terbakar ini serbu bekas gergajian. Bekas gergajian sama tumpukan kayunya juga mungkin? Kayu alhamdulillah belum ini, gak merembet ke kayu. Berapa banyak Pak yang terbakar Pak? Berapa banyak, Pak saya belum bisa naksin. Artinya tadi cukup luas area yang terbakar? Sekitar 200 meter persegi siada. Penyebab dari kepakaran ini belum diketahui. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musjibah ini. Jerekomara, Cirebon.